Halo teman-teman, balik lagi dengan saya. Kali ini saya melakukan perekaman dan memperlihatkan bonsai kelapa saya menggunakan GoPro Hero 4. Ini dia, biar teman-teman bisa melihat secara detail gambarnya. Oke, seperti inilah penampakannya, detail dari koleksi bonsai kelapa saya. Nanti saya akan melihatkan satu persatu teman-teman. Ini dia akarnya, akarnya ini sudah kita pernis, jadi dia aman. Karena akarnya sudah berwarna coklat, jadi aman untuk dipernis. Batoknya pun sudah kita pernis, aman dari panas. Ini usianya kurang lebih satu tahun, teman-teman. Jadi, bonsai kelapa ini sangat subur dan sehat. Jadi ini kita hargai 500 ribu, teman-teman. Dilihat saja ini ada lumutnya yang hijau, segar. Lalu yang ini baru kita expose, dan masih ada sisa-sisa sabutnya ini. Biarkan saja nanti sampai membusuk sendiri, teman-teman. Dan ini juga sudah mulai daunnya becah ya. Di sini juga ada, yang masih-masih sayap mawar, si Minion. Yang sudah akarnya mencapai ke tanah, ini juga Minion. Ini baru di expose juga. Ada sawi. Sisa sawi kita tanam juga. Ini masih bakalan, itu ada juga bakalan. Ini masih tunas, dan ini kemarin kita expose akarnya. Yang sebelumnya diliputi oleh sabut. Jadi, kita expose sebelum kita bersihkan ini, teman-teman. Dan, terjadi potel pada pelepahnya. Tapi bukan pada tunasnya. Jadi, ini aman, teman-teman. Lalu, untuk akarnya ada di sini 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 akar, teman-teman. Jadi, untuk proses seperti ini, teman-teman memerlukan bahan. Nah, tunasnya harus tumbuh di atas seperti ini. Jadi, dengan dibiarkan sabutnya seperti ini, teman-teman akan bisa menciptakan sebuah bonsai kelapa yang seperti ini. Dia akan full mengelilingi. Boleh juga, teman-teman menggunakan bahan seperti ini. Tapi, teman-teman harus menggunakan kaos kaki untuk membalutnya. Agar dia tetap basah, teman-teman. Kalau kita biarkan sabutnya, akan otomatis dia sabutnya akan menyimpan air. Sehingga pertumbuhan akar di dalam sabut dia lebih cepat. Seperti itu. Kurang lebih biarkan saja setahun, dia akan pasti bagus, teman-teman. Nah, ini contoh yang menggunakan kaos kaki. Jadi, untuk pertumbuhan akarnya, bagus memang. Tapi, tidak full ya. Pada bagian akar, biasanya jika tidak menggunakan sabut, dia akan terlihat seperti ini. Nah, ini contohnya juga. Dikupas dulu. Jadi, di akar setengah dia isinya, biasanya. Tapi, jika full menggunakan sabut, dia akan full akarnya, teman-teman. Inilah sedikit koleksi dari kelapa saya yang beberapa waktu lalu juga sudah ada yang terjual, teman-teman. Jadi, masih sisa ini-ini saja. Dan, lihat saja. Tidak ada sedikit semut pun yang bersarang di sini. Ini dia yang proses kita kemarin. Sudah tumbuh. Daunnya sudah mulai pecah. Yang teknik pengecilan daun lebih cepat itu. Coba kita lihat yang kita buat kemarin, cara tebas ekstrim. Nah, ini dia hasilnya. Tebas ekstrimnya, teman-teman. Jadi, dengan tebas ekstrim, teman-teman harus tetap melakukan penyayatan seperti ini. Ini harus disayat. Nah, nanti saya akan perlihatkan dengan cara tebas ekstrim dan cara sayat biasa itu. Tapi, disisakan. Nah, model sayat gini, saya akan perlihatkan hasilnya. Usianya sama dengan ini. Masih ada di belakang rumah. Nanti, saya perlihatkan hasilnya. Manakah yang akan lebih cepat pertumbuhannya dengan menggunakan tebas ekstrim atau cara seperti itu, teman-teman. Nah, di sini ada kelapa sayur. Nah, dia sudah mulai pecah daun. Daun ini kemarin terlalu tajam pisaunya, jadi tergores, teman-teman. Ini saya masih gunakan media air. Lihat saja akarnya. Jadi, beberapa akar ada yang busuk. Tapi, tidak masalah. Dengan banyaknya akar ini, dia cukup nutrisinya, teman-teman. Jadi, ini tinggal kita pindahkan ke media tanam tanah atau pasir sesuai dengan keinginan. Jadi, usianya ini sudah hampir setahun. Dan, saya punya dua yang begitu besar. Ini dia. Dan ini saya membuat gembar gading orange dan kuning bulan. Kalau di Bali, dinamakan nyuh bulan. Ini masih bakalan juga. Masih kita bungkus. Dia sudah... Mecah daun ini. Belajar pecah. Ini juga. Belajar mecah daun ya. Nanti tinggal kita proses sedikit. Bisa dah kita rupiahkan. Ini dia sih. Ini dia maskot kita, teman-teman. Yang sering saya munculkan di YouTube. Ini sedang proses perawatan akarnya yang kemarin mengering itu. Jadi, masih kita balut menggunakan moss. Karena moss itu bisa membuat akar mendapatkan air lebih banyak. Lebih banyak ya, teman-teman ya. Dibandingkan menggunakan kain basah. Dan ini kita balut dengan arnet. Arnet itu adalah pengikat rambut wanita. Kebetulan punya ibu saya. Nah, lihat saja. Yang kemarin tayang itu kan... Lumutnya kering ya. Bisa mau um catur. Tapi sekarang... Lumutnya sudah hijau kembali. Ini dia, lihat saja. Karena ini kita menggunakan lumut dari pohon kelapa. Dan ini maskot kita. Dan ini maskot kita. Si Gading. Dan itu pemberian kawan saya dari Ubud. Lajib Arta. Ini ada Minion. Masih proses. Usianya sudah 5 bulan. Jadi ini kita gunakan kain basah. Karena medianya air. Jadi kainnya akan tetap... Tetap basah. Karena ini mengandung... Atau dengan teknik kapilaritas atau air akan... Naik melalui kain ini. Sehingga akar akan tetap basah. Oke, sekian saja ya teman-teman ya. Sedikit... Video tentang... Kelapa saya menggunakan GoPro Hero 4. Oke, inilah penampilannya. Salam kopi tanpa gula, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih.